Kembali romantis, 6 Oktober 2024 adalah hari kelahiran Aziza Salsa yang ke-21 Di tengah jarak yang memisahkan, arahan mas memberikan kejutan manis untuk sang istri melalui unggahan video Jelas itu romantis, video berdurasi singkat itu menampilkan kumpulan foto-foto mesra keduanya Momen-momen bahagia terekam dalam gambar, seakan menjadi buktinya terperjalanan cinta mereka yang penuh warna Ungkapan cinta sederhana namun tulus, juga terdengar dalam video Seolah menjadi jawaban atas berbagai spekulasi mengenai hubungan rumah tangga mereka yang sempat diterpa isu terselingkuhan Ada Lewandowski, ada Hensi Flick, mungkin itu sudah cukup 8 kemenangan dan hanya menilai 1 kekalahan Tak lepas dari performa apik Robert Lewandowski yang tampil menggila bersama Barcelona musim ini Yang aneh, waktu Xavi Hernandez menangani Barcelona, Lewandowski tampak tidak bergairah Bahkan sempat dikabarkan untuk cabut dari Barcelona karena catatan yang buruk bersama Blaugrana Namun setelah Zappi digantikan Hensi Flick sebagai kepala pelati Lewandowski tanpa lahir kembali, tampil sangat gacor Hanya 11 pertandingan sudah mencetak 12 gol di berbagai kompetisi Tak heran, Lewandowski yang pernah bersama Hensi Flick di Bayern München Mencetak 344 gol dan 73 asis dari 375 pertandingan Itu artinya seorang Robert Lewandowski begitu tampil apik jika di tangan yang benar Palmer diam, memilih bersantai menyaksikan rekasi timnya sedang berkelahi Kelakuan Palmer jadi sorotan saat Chelsea melawan Nottingham Force pada 6 Oktober 2024 malam Skor imban sama kuat, Chelsea 1, Nottingham 1 Di menit-menit akhir babak ke-2, Neko Williams mendorong Mark Kukurela Pelati Chelsea dan Somariska yang berada di dekatnya pun ikut terjatuh Tak terima, para pemain Chelsea beram-meram menghampiri Neko Rekam setim Neko juga merasa tak terima Alhasil laga ini dibumbun dengan adanya perkelahian Yang menarik, di tengah situasi yang memanas Skor Palmer memilih untuk tetap bersikap dingin Bersantai kelarikan setimnya dengan seru-serunya berkelahi Duduk lesehan dan dengan santainya memandang insiden terkelahian